Halo, selamat siang. Masih sedang dengan saya, Solek. Kebetulan siang ini saya berkunjung ke depannya Pak Pajar Maknur. Beliau adalah senior saya di PNM Jepang. Nah, minggu lalu beliau mendapatkan dari Pak Presiden Joko Widodo. Bagi yang belum melihat videonya, berikut saya berikan videonya. Pak Pajar Maknur, PT. Rp. Republik Indonesia. Nah, tadi adalah video dengan Pak Pajar. Saya mau berbicara dengan Pak Pajar sebentar mengenai video tersebut. Selamat siang, Pak Pajar. Selamat siang. Mungkin banyak yang tidak tahu Pak Pajar adalah XG6 ya Pak. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu Pak Pajar. Ya, saya perkenalkan diri. Saya Pak Pajar Mahmud, alami yang dari panggatan 43, asal daerah Palu, tapi aslinya Makassar. Angkatan 43 itu pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Ya, ini di kota Utsunomiasi di Tochikiken. Terang ke 100 km arah utara Tokyo. Nah, pada kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada Pak Mas Ole yang sudah mau datang ke PT. Universitas. Sekian perkenalanan saya. Pulang tahun 2000 itu, langsung ke Universitas atau di mana Pak? Belum. Tahun 2000 saya, sekembangnya dari Jepang, langsung bekerja di PT. Sinesu Polymer Indonesia yang ada di KISI Karawang. Di sana enggak sampai satu tahun saya resign. Resin dari sana, lalu pindah ke Jakarta mencari mengadu nasib lah dengan berkening bahasa Jepang itu tadi. Nah, karena saya di Jepang itu tahun 1999 sudah lulus level 3 bahasa Jepang. Sekarang, Niki, Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Oh, sama satu lagi, selain bekerja di pres, Pak Wadar ini ternyata dosen ya, Pak? Iya, Pak. Nah, menarik adalah IAM Jepang tapi juga bisa jadi dosen. Itu sangat luar biasa ya bagi ex-Jepang seperti saya dan mungkin yang lain. Oke, kalau boleh tahu kemarin itu dapat penghargaan dari Pak Jokowi itu tentang apa ya, Pak ya? Nah, saya lanjutkan dulu yang tadi. Setelah saya bekerja pindah ke Jakarta itu, saya dapat informasi dan melamar di salah satu agensi untuk training kelautan ya, Pak ya, ke Jepang. Dan saya diterima itu di bawah lembaganya KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Dan di sana ada, kalau di bahasa kita LPK, kalau di situ namanya Aslin, Asosiasi Tuna Indonesia. Saya dihayat di sana sebagai Ken Susidoing atau Pembimbing Pemagangan Kelautan. Nah, di sana saya mengabdi sampai lebih kurang 4 tahun. Jadi, setelah dari Injilipang, saya ke Jepang lagi 4 tahun, berpulang balik sebagai Ken Susidoing. Sembari saya menyelesaikan S1 di Universitas 17 Agustus, Sunter, Jakarta. S1, ilmu manajemen, dan selesai S1 itu saya lanjut S2. Nah, dalam perjalanan sambil kuliah, sambil kerja, tentu saja belum di Universitas pada waktu itu. Tapi juga di perusahaan Pemagangan Jepang yang ada di beberapa kawasan, mulai dari Kabupaten Lukasi sampai Kewakarta ini. Tepatnya di NM2000 pada waktu itu, saya kerja di PT Hanwha Steel Service dalam menyelesaikan S1. Lalu mengambil S2, lalu juga menjalankan dari tadi dosen sastri Jepang atau bahasa Jepang di beberapa kampus di Karawang sampai hari ini. Nah, pertanyaan Pak Soleh bahwa sertifikat apa yang kemarin diberikan Pak Jokowi? Jadi, pada tahun 2016, tepatnya di bulan Desember, dan tempatnya di KII Sekarawang di samping pelataran Toyota, itu Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Haji Jokowi melunching program pemagangan dalam negeri yang terkuang di dalam Permenaker nomor 36 tahun 2016. Nah, yang sebelumnya sebenarnya sudah ada Permenaker ini, tapi baru di era kepemimpinan Kemenaker Pak Hanidahiri, itu di-review kembali dan di-resahkan kembali Permen itu, dan mulai di-launching 2016 tahun. Nah, seiring jalan-jalan waktu, sudah setahunlah pemagangan dalam negeri ini dimulai. Dalam setahun itu menghasilkan, karena di dalam Permen mengatakan, setiap peserta pemagangan dalam negeri, setelah selesai menyelesaikan program pemagangan, memiliki dua sertifikat. Yang pertama, sertifikat dari perusahaan penerima pemagangan tersebut, kalau kita dulu di Jepang itu, sertifikat dari YM itu, atau sertifikat dari perusahaan kita sendiri yang bekerja di sana. Lalu yang kedua yang paling menarik, itulah sertifikasi kompetensi namanya. Sertifikasi kompetensi ini dikeluarkan, indumnya adalah BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang responsibiliti langsung kepada Bapak Presiden. Nah, BNSP ini kan tidaklah mungkin bisa menghandle semua orang-orang yang ingin sertifikasi kompetensi itu, maka perpanjangan tangannya ada namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, Lembaga Sertifikasi Profesi ini yang kebetulan saya ikuti kemarin itu, yang ditunjuk oleh Kemenaker adalah BBPLK yang ada di Sekos Bekasi. Sehingga kami kebetulan Kemenaker dalam hal ini, Dirjen, Direktur Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, Pak Asep, beliau menginformasikan kepada kami-kami yang sudah terlibat dari awal tahun 2016 untuk memulai program pembangunan dalam negeri ini, bahwa ada program untuk mengikuti namanya TOT, Training of Trainers. Jadi kalau saya ingin misalkan itu, pelatihan-pelatih di tempat kerja. Jadi kami berjumlah lebih kurang 97 orang yang ikut TOT ini, tentu ada 100 lebih yang ikut, tapi belum kompeten. Dan yang menyatakan kompeten itulah 97 orang diantaranya saya ada di dalam sana, mengikuti pelatihan ini selama satu minggu full, ya tentu saja standar internasional 40 jam untuk mendapatkan sertifikasi itu. 10 jam ketika dibajukan 5 hari kerja, kami mengikuti itu. Dan apa sih yang diajarkan di sana, tidak ada yang lain yang diajarkan adalah implementasi atau bagaimana cara membuat program pemagangan yang ada di perusahaan-perusahaan. Agar setelah selesai program pemagang, ya itu tadi, pesta pemagang ini mampu atau kompeten saat diuji untuk mendapatkan sertifikasi profesi itu tadi. Sesuai dengan unit kerja masing-masing. Berarti ada tesnya ya Pak ya? Di tes Pak, di tes. Beda sama kita dulu begini ya? Oh iya. Kalau di kita YMM itu kan, tesnya justru PC yang paling dominan. Kalau ini bagaimana menggunakan soft skill dan hard skill sebenarnya Pak. Jadi sedikit bahasa dewa itu kalau yang begitu, karena karena hanya orang yang ikut di program seperti ini yang memahami betul. Nah, lanjut cerita sedikit bahwa setelah kami mengikuti itu, dinyatakan kompeten, maka oleh kemenangan kami diangkat sebagai mentor, mentoring yang akan melatih, pelatih di tempat kerja. Yang seluruh Indonesia hanya di 97 plus yang sudah ada, lebih kurang 103 orang lah. Yang di 2018 ini akan mengelir putar di seluruh Indonesia, akan ditempatkan sudah dengan jadwal yang diberikan oleh kemenangan. Untuk melatih, pelatih yang ada di tempat kerja itu tadi. Pembimbing pemakanan itu tadi. Nah, kamilah yang 90 atau 103 orang ini yang akan mengerjakan itu. Dan target kemenangan adalah 8.000 pelatih di tempat kerja yang harus kita cetak di tahun 2014 ini. Terima kasih. Terima kasih.